Hingga hari kedua pendaftaran bakal calon legislatif belum ada satupun partai politik yang menyerahkan daftar bakal caleg ke KPU. Komisi Pemilihan Umum mulai membuka pendaftaran bagi bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Namun, hingga hari kedua pada selasa 2 Mei belum ada parpol yang mendaftarkan bakal calegnya ke KPU. Sedangkan, partai yang telah melakukan konfirmasi secara informal ialah Partai Nasdem pada Jumat 5 Mei dan Partai Persatuan Pembangunan pada Senin 8 Mei 2023. Di hari kedua, masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif, ini belum ada partai politik di tingkat nasional yang mengkonfirmasi atau menyampaikan informasi bahwa pada hari ini akan mengajukan daftar bakal calon anggota. DPR RI. Jadi di hari kedua ini masih belum ada, di hari pertama juga masih belum ada. Untuk pendaftaran bakal calon DPR RI yang dinyatakan menurut syarat sebaran dukungan dan sebaran minim. Untuk bakal calon DPR RI yang telah mengajukan... Untuk bakal calon DPR RI yang dinyatakan memenuhi syarat minimal dan sebaran, dari 700 orang di 38 provinsi yang sudah daftar itu baru 14 orang di 11 KPU provinsi. Ya, pada hari pertama. Dan kini kami masih menunggu ya, partai politik di tingkat nasional, kapan mereka akan mengajukan daftar calon anggota DPR RI-nya. Dan kami minta kepada pimpinan partai politik, apabila mengajukan daftar calon anggota DPR RI, kami berharap satu hari sebelum pengajuan atau pendaftaran tersebut dapat menyerahkan surat pemberitahuan secara resmi kepada KPURI. Agar pelayanan pendaftaran dapat maksimal, KPU meminta para pimpinan partai politik mengirimkan surat pemberitahuan resmi. Satu hari sebelum mendaftarkan bakal caleg ke KPU. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, CPMTV, Jakarta.